Terima kasih. 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 four activities are so easy to do because i feel ya dear follow teachers being a teacher takes up all of your time so i'm here to save some of your precious time and at the same time help you have great classes these games games were tried and tested in many of my classes and students got really engaged so let's dive in the first activity is alternate ending pick some famous stories or tales like the story of cinderella snow white or any popular fiction write the titles on cards or you can stick to one story for all up to you and ask the students to pick one if you have a small class then students better work individually but if not then divide them into pairs or groups then explain to them that they have to come up with an alternate ending to this story this will require students to review the whole story in english this time and use their imagination to come up with a new and different ending to the story so instead of cinderella getting married to prince charming and living happily ever after students need to expand their creative skills and imagine the same story however with an ending all their own i remember a student told the class that cinderella was actually a feminist and refused the prince proposal you will be amazed by how creative students can get this is a funny activity and all you gotta do is just write some titles on cards the second one is commercial time pick random stuff from around the classroom or pre-choose them before going into the class stuff like pens staples purses mugs tea bags lipsticks literally any item will do this trick put them in a bag and ask each student to take an item without looking and don't explain anything to them let them get curious tell the students that you're the owner of a big company that produces this particular product and you need to advertise it what would you say how would you describe it what would you do to convince the consumers to buy it let them know about homophones rhyme catchy phrases and slogans this is a really good life skill activity and students have always enjoyed it three role plays role play is a great way to prepare students to use english in real world scenarios i'm pretty sure you know how this activity works you give each pair of students a conversation topic and they have to come up with a dialogue give them enough time to discuss and prepare i'm gonna share with you some fun everyday dialogues that i've been using with my students the first one the setting is a phone call between two friends and phoning a friend inquiring about a job position the second one is at a store a mother and a daughter and they shopping for a dress for a birthday party this one is a pretty good actually the third one is more practical an interviewer with an interviewee and the topic is obviously a job interview the first one is my favorite and i feel shameful to say that but i said it anyway it's like two neighbors sipping coffee together in the morning and gossiping the fifth one is so funny a father and a son or a mother and a daughter whatever and like one of the parents teaching math to their child the sixth one is cheesy a waiter and a customer and the customer complaining about the food the seventh one is also a favorite because you get the students to be in your shoes so it's like basically a teacher and a student and the student complaining about his or her mark the last one is in a taxi between a driver and a passenger and the topic is given directions the last activity is two words for two minutes let me explain you'll distribute some cards that has two to three words maximum like these ones ask the students to talk about it for two minutes non-stop and i usually set my timer for them i think it's challenging in terms of fluency and i love it because it encourages the students to communicate the meaning rather than how many mistakes they make in grammar pronunciation and vocabulary i believe fluency is important and and in this particular activity students are not only practicing fluency but also expressing their own ideas on different topics if their low levels give them some time to prepare or they can do it at home and present it the next class but with higher levels allow a two minute preparation time and they should do it on the same day that's pretty it dear teachers i know you're awesome and you got a bunch of other activities but i hope i added something fun inspiring and new thank you for your time and i'm positive you're just great being a teacher for just 67 you can make as many videos as yeah we watch this this uh what is it speaking uh games yeah there are some uh if i want to so let me let me repeat it once more and review you want and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software here are four speaking warm-ups activities or games that gonna make your esl classes a little bit more fun i made sure that these four activities are so easy to do because i feel ya do you follow teachers being a teacher takes up all of your time so i'm here to save some of your precious time and at the same time help you have great classes all of these games were tried and tested in many of my classes and students got really engaged so let's dive in the first activity is alternate ending pick some famous stories or tales like the store coba kita lihat ini the first ya namanya alternate ending yang anda pahami tadi apa coba silahkan dinyalakan microphone nya ya alternate ending what what does it mean tadi gimana yang anda pahami coba alternate ending come on Adelia coba Adelia putri silahkan what is alternate ending ya dari yang saya pahami sih pak alternate ending kayak cari dongeng yang atau story tells yang kalian suka yang murid-muridnya suka terus ubah endingnya sesuai kreativitas ya jadi atlet ending itu punya ending yang lain ya jadi membuat cerita yang punya ending yang berbeda jadi ini ada yang kedua kita lihat ini tadi romeo dan julia imagination to come up with a new and different and getting married and their creation i remember a student told the class that sunderola was actually a feminist and refused the print's proposal you will be amazed by how creative students can get this is a funny activity and all you gotta do is just write some titles on cards the second one is commercial time pick random stuff yang kedua coba anda dengarkan namanya commercial time oke yang dipahami tadi apa commercial time coba Cindy Ariska ya Cindy silahkan halo Cindy ini kunda ini orangnya ini kalau Cindy kalau Cindy ini ditinggal pergi S3 mustakima ya sir ya apa yang saya pahami itu commercial time itu anus muridnya tuh suruh anu barang-barang terserah terus mendeskripsikan barang itu buat menarik pembeli jadi dia tuh kayak buat toko kayak jualan barang itu terus mendeskripsikan biar ada yang beli gitu oke jadi coba kita lihat disini nih pens staples purses mugs teabags lipsticks literally any item will do the trick put them in a bag and ask each student to take an item without looking and don't explain anything to them let them get curious tell the students that you're the owner of a big company that produces this particular product and you need to advertise it what would you say? how would you describe it? what would you do to convince the consumers to buy it? let them know about homophones, rhyme, catchy phrases and slogans this is a really good life physical activity and students have always enjoyed it 3 role plays role play is a great way to prepare yang kedua tadi commercial time kemudian yang ketiga namanya role play oke tadi commercial time ya betul lah jadi ngambil barang itu kemudian nanti akan ada percakapan ya coba Sinta Nisrina role play ini apa yang dimaksudkan role play disini silahkan role play itu semacam kita kayak menjadi seseorang terus kita berbicara sesuai karakter yang telah ditentukan dan topik yang telah ditentukan oleh guru oke jadi role play itu sebenarnya bermain perang ya jadi sesuai dengan topik yang saya kisah dengan pelajar-pelajar untuk menggunakan perangkat kemarin perangkat saya sudah pasti kalian tahu bagaimana dengan menggunakan perangkat ini kalian memberikan pelajar-pelajar tipe berbicara dan mereka harus mencapai dialog berikan mereka waktu banyak untuk berbicara dan bersiap saya akan berbagi dengan kalian beberapa dialog yang menikah yang saya menggunakan dengan pelajar-pelajar saya akan berguna dengan pelajar-pelajar Atau semacam misalnya begini, jadi minta, we ask students to have a roleplay, topic phoning a friend inquiring about job positions, for example. They discuss and they have a roleplay. So, the teacher doesn't provide the dialogue text, but the students will prepare the text themselves. Jadi sebenarnya seperti itu. Yang keempat terbaik kita akan... Nah, ini yang keempat. I think it's challenging in terms of fluency and I love it because it encourages the students to communicate the meaning rather than how many mistakes they make in grammar, pronunciation and vocabulary. I believe fluency is important and in students to talk about it for two minutes non-stop and I usually set my timer for them. I think it's challenging in terms of student complaining about his or her mark. The last one is in a taxi between a driver and a passenger and the topic is given directions. The last activity is two words for two minutes. Let me explain. You'll distribute some cards that has two to three words maximum. Two words for two minutes. Nah, ini coba saya tanya ke... Siapa ini yang... Wahyu Reza, coba Wahyu Reza. Wahyu, Wahyu. Iya, Pak. Ya, ini tadi two words two minutes. Itu what does it mean? Tadi itu, Pak, sinyalnya putus-putus jadi nggak kedengeran. Sekarang ini siapa? Sinta, Sinta. Eh, tadi sudah ya Sinta ya. Sawi Fawas. Sawi Fawas, coba. Yes, sir. Menurut yang saya tanggap sih siswa kayak bikin dua kata dalam dua kalimat kayak... Ya, kata itu dari guru. Jadi the teachers give. Oh. Jadi katanya dari guru, sir. Ya. Coba kita lihat. Seperti yang ini. ya. Ya, jadi gitu. Jadi kasih dua kata, and ask students to talk for 2 minutes ya, non-stop. Jadi hanya begitu saja. So, ask students to speak for 2 minutes, non-stop. Jadi hanya begitu saja. Ya. So, ask students to speak for 2 minutes, non-stop. Kita akan ke yang ketiga, jadi kita akan bicara tentang Oh iya, kita recap dulu coba Ini tadi, games-nya apa saja coba Kita ingin recap Silahkan, apa tadi? Alternative ending Oke, yang pertama Alternate Alternate ending Yang kedua Commercial time Oke, commercial time Yang ketiga Roleplay Dan yang keempat Towards two minutes Nah, sekarang saya minta Anda nanti Yang terkait ini, Anda tulis di diskusi online Jadi, di kelas kita itu kan ada diskusi online Saya tambahkan ini, diskusi online Anda tulis empat tadi Salah satu saja lah Yang Anda ambil salah satu, diskusikan Kan disini, di kelas yang Anda pahami apa Kita sampai di internet Oke 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 Online Discussion Last Discuss Discuss The four Speaking games Here And try to respond Anda membuat Jadi, minimal sekali posting Dan dua kali merespon dari teman Anda posting sekali, nanti Cumanya merespon Terus yang berikutnya, saya ingin Anda mencari Tadi kan ada Dijelaskan tentang roleplay Buat di Google Schooler ini Kita masuk di Google Schooler Kemudian Kita tulis saja disini Terkait empat tadi Ya Jadi, apakah sudah ada enggak penelitian-penelitian Tentang roleplay misalnya Roleplay In English Speaking Misalnya begitu Empat itu Nanti kita cari disini Using roleplay technique In improve English Speaking Competency On Tapi kita batasi Coba disini lihat Maksimal 2017 Jangan yang terlalu lama Ya 2013 Di sini ada beberapa jurnal misalnya Info on roleplay on student speaking skill at 9 grader Nah, seperti itu Coba Anda cari Kemudian Buatlah Semacam Apa namanya Buatlah semacam ringkasan Atau Kajian pusaka Terkait penelitian-penelitian ini Ya Jadi Saya akan Coba Saya akan buat ini Baru nanti Jujurnya ya Anda Anda buat kajian pusaka dulu Baru nanti Jujurnya dibikinkan Nanti belakangan Dan nanti Dan nanti juga harus Anda Buat semacam Apa namanya Dan preferensinya Juga harus pakai Mendele Jadi modelnya Seperti ini Saya akan tulis Seperti Saya akan Share ya Bisa screen Itu pertama Yang Anda lakukan Itu pertama Oke ini title Jadi A misalnya A ini title Titalnya kosongkan dulu Tidak apa Kemudian Yang kedua Review of Related Literature Seperti itu Review of Related Literature Ini nanti Akan ada Nanti yang ketiga Referensis Nah Disini akan ada Subbab Subbab Misalnya Kita cari Penelitian yang pertama Coba kita lihat Misalnya Anda ingin Mengambil Ini Research Geo Yang ini aja Info Roble On Student Speaking Skill At 9 Grader Misalnya ini Ternyata Anda Ngambil Dari sini Caranya Begini Anda harus Install Namanya Mendeley Jadi ini Saya Jadi Anda Harus Daftar Mendeley Kemudian Di install Mendeley Desktop Dan Mendeley Web Importer Di depan Kita akan Belajar Ini juga Mendeley Desktop Dan Mendeley Web Importer Nah Kalau Sudah login Seperti ini Berarti Sudah bisa Kita bisa Save Nah Kita Add Ini kan ada Ini Info Roble Dan Selanjutnya Kita cek Di sini Ternyata Sudah betul Title Mengarang Betul Nah Kita Add Berarti Nanti Akan Muncul Di Di Mendeley Kita Jadi Tidak Perlu Ngurus Data Pustakanya Ketik Manual Tidak Perlu Karena Sudah Kita Simpan Di Sini Nah Setelah Itu Kita Masuk Di Reference Kemudian Open Le Tidak 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 Kalau sudah, saya login, sebentar, saya akan login dulu. Saya ulang lagi. Terima kasih. Coba Anda lihat di sini, mendele itu seperti ini. Ini bisa dilihat enggak yang tampilkan mendele desktop ini? Bisa enggak? Bisa, Pak. Nah, nanti yang Anda install itu, versinya ini, coba lihat. Ini kan versi 1.19.4 ya. Kalau pakai komputer atau laptop baru, Windows-nya juga baru ya, Windows terbaru. Itu pakainya versi terakhir bisa. Tapi kalau Anda pakai laptop pertama, di-install ini error. Yang aman, kalau misalnya laptopnya enggak support dengan mendele yang terbaru, jangan install versi terbaru. Tapi versi 1.17. Pakai versi itu saja, 1.17. Jadi nanti aman, enggak ada masalah. Tapi kalau 1.19 ini nanti kemasalahan. Oke. Kemudian tadi yang sudah saya... Ini sinkronis lah dari dulu. Tadi kan saya masukkan satu judul. Nanti minimal dua lah saya tunjukkan tutorialnya. Nah, jadi kan ini. Influence of roleplay on studying skill at 9 grader kan ini sudah tersimpan. Jadi nanti tinggal saya masukkan saja di kajian FAKA. Tadi di Review of Related Literature. Yang Anda lakukan hanya itu. Kemudian coba kita lihat di artikelnya. Ini kan sudah ya, sudah saya masukkan. Di sini kan ada PDF-nya ini. Kita buka aja PDF-nya. Nah, di sini akan muncul PDF-nya. Pertama yang kita lakukan adalah... Ini kan ada banyak penjelasannya macam-macam ini. Yang Anda lakukan pertama adalah hasil penelitiannya itu apa. Jadi finding. Nah, ini coba lihat. Findings-nya apa. Ya kan. Di samping... Nah, ini sudah ada finding. Finding-nya atau konklusinya itu seperti apa. Kalau mau diambil ini, dan intronya atau abstrak-nya saja juga boleh. Ya kan. Misalnya mau ngambil intronya. Oke, ini pelikiannya. Abstrak juga boleh atau kesimpulan. Kalau di finding ini, sepertinya... Class and life. From the histogram. Jadi bisa juga absak. Dan apa... Wah, ini juga ada bahasa-bahasa yang keliru ini. Komar, ini pakai titik, ini titik pakai... Ini kebalik-balik ini. Kalau memakai ini juga tidak apa-apa. Tetapi ini memang artikelnya, bahasa-bahasa yang keliru ini kurang ya. Ya kan. Coba lihat. Minim di edit. Tapi kita bisa ngambil ini juga nggak apa. Ini juga kita kopas ya. Kita kopas. Tapi nanti harus di parapase. Jangan mengkopas posis. Seperti... Judulnya apa tadi? Ini judulnya The Influence of Low Play. Nah, ini. Misalnya, kajian rusaka, Anda ngambil gatu ini. Boleh juga. Kemudian, misalnya ini angka... Kalau mau dikasih angka, boleh juga. Di sini hanya angka satu ya. Oke, satu-satunya ini. Kemudian, nanti dua pala. Nah, kemudian ini kita kopas saja teks yang tadi kita dapatkan. Misalnya jadi ini. Nanti kita... Abstrak-nya saja boleh. Tapi kalau memang diskusinya bagus, kita ambil diskusinya saja. Tapi ini kebutuhan diskusinya kurang ya. Wah, ini tadi murah-murah. Ini. Kita... Apa? Betulkan kalau memang... Mungkin kurang. Ini kan biasanya karena ada di... Biasanya seperti ini. Nah, hello. kalau sudah selesai seperti ini ya kan ini tidak hanya sekedar dikopas ya tetapi Anda harus memparaprasakan ini jangan dikopas begini harus diparaprasakan ada beberapa yang salah ini ya koma ini harusnya titik ini di-edit dulu ini titik ini titik ini titik ini kebetulan memang kurang begitu teliti ini nah ini harus diparaprasakan ulang biasanya the research investigates the influence of using roleplay ini misalnya ya saya kasih contoh the research investigates the influence of using roleplay teaching technique in teaching english speaking at 9 grade students of SMP 9 kasih misalnya berarti menjadi kalimat ini research bisa juga diganti study misalnya ya kan study investigate itu juga bisa nah investigate bisa kita ganti ya kan disini ada sinonim banyak examine juga bisa consider examine juga bisa kita ganti aja examine the influence of using ini influence misalnya kalau ingin diganti sebenarnya apa the effect juga bisa ya kan teaching technique in teaching english speaking at 9 teaching english speaking at 9 grade ini juga kalau ingin diganti 9 grader juga bisa ya kan grader of jadi ini kan sudah tidak sama persis ini ya kan minimal apa diparaprasa seperti ini ya saya bilang jadi semua nanti diparaprasa jangan sama gimana jelas ya ini ya terus nanti yang kedua kita kita cari oh yang ini kan ada footnotenya ini kita masukkan aja footnote caranya gimana disini ada reference kemudian insert citation tadi judulnya coba kita buka lagi sebentar judulnya adalah the influence of roleplay kita search saja disini maka kita klik saja oke oke kalau memang kita menggunakannya pakai model footnote seperti ini nanti akan muncul otomatis ya footnotenya dimana kita harus check disini ya di apa citation style nya itu modern humanities research association third edition ini pakainya ini atau di microsoft footnya itu kita cek disini ya kalau memang kita ini centang disini kita taruh disini kita cari ternyata gak mau ini karena settingannya di mendeley nya sini ya kan ini dipilih salah satu seperti itu jadi nanti akan otomatis akan muncul begini terus yang kedua misalnya kita cari artikel yang kedua artikel yang kedua misalnya di impact of ini misalnya eternal judulnya ini kita simpan dulu di mendeley dulu nah disini ada klik kanan yang atas ini setelah login ya daftarnya gratis ini anda anda nanti bisa daftar ya gratis kita add ini kan sudah ini kita add aja tapi ini murugnya kok besar kecil ini mau kita ganti boleh ya kan kalau mau kita ganti karena sudah tersimpan ya berarti gantinya di mendeley sini kita synchronize library ya kan kemudian paling kita recently edit nah ini ternyata nah ini kan hurufnya huruf besar semua kita edit aja kita edit di kompas aja dulu kompas disini kemudian kita buat apa besar kecil ya capitalize its word nah seperti ini nanti baru kita kompas lagi kesana ya kita kompas lagi ya kan kita masukkan ke mendeley masuk kesini karena biasanya padanya enggak huruf besar semua tapi bisa kesin nah ini sudah berubah ya nah ini seperti itu setelah itu kita ambil saja yang kedua itu jujunya oh sebentar ini ya di impact of ini tadi kan sudah ini kita kopas aja disini nah seperti itu berarti yang kedua kita ngambil referensi tentang ini ya kan terus kita baca isinya kita baca isinya disini ini pdfnya ada Terima kasih. 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 ya saya cukupkan ini ya sampai di sini see you again next next week itu pas Idul Fitri ya berarti kita akan ketemu tanggal 20 minggu depan itu libur berarti Hai tanggal 20 ya Oke ini ada ada yang di kampus atau enggak apa semua di rumah ini gimana di rumah di rumah Pak Oh di rumah ya tidak ada yang di kampus lah ya kan Oke saya rasa cukup ya Pak pertemuan kita kali ini kita akan ketemu lagi minggu depannya Oke kita akan ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh thank you sir ayo welcome kita punya dua minggu lagi dilupasih angkat 20 ya 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 ya